Kaitan dengan MO kami sudah lihat, sudah viral di media, perlu kami sampaikan bahwa kami sudah mengecek di data kami bahwa pada tanggal 10 Desember 2018 kami sudah mengecek belum ada atau tidak ada yang melaporkan di kami, khususnya di Pola Singkawang. Yang pasti setiap laporan yang dilaporkan pada kami, kami langsung mengambil tindakan. Perlu diketahui bersama bahwa kami sudah melakukan berbagai macam kegiatan termasuk sudah ada yang berhasil kembali pulang. Pada beberapa waktu yang lalu sudah ada yang berhasil kembali pulang berdasarkan laporan yang sama juga kembali dari Dumai, ya Dumai dua orang. Nah saat ini juga berhasil kami koordinasikan kembali dari Tiongkok. Dan hari ini sudah sampai di Pontianak, kemungkinan sore ini datang di kantor dan mungkin besok bisa kita sampaikan kepada masyarakat sekitar menjadi pelajaran bahwa tidak semua emingi-mingi yang diberikan oleh orang-orang yang tertentu itu tidak sesuai harapan dari yang diharapkan oleh yang bersangkutan. Untuk kasus hukumnya apakah ditindak-tindak lanjutkan untuk dugaan, nanti kita proses, kita pertanyakan nanti kalau memang memenuhi unsur-unsur perdagangan orang ataupun pelanggaran hukum yang lain tetap kita tidak lanjutkan. Yang pasti apa yang kita buat ini untuk memberikan rasa nyaman kepada masyarakat Singkawang. Terima kasih.